Mengangkat tema perselingkuhan, plot cerita film selesai berpusat di sekitar masalah rumah tangga di tengah pandemi. Perselingkuhan yang lama ditutupi akhirnya mulai terbongkar, namun masalah lain muncul ketika ada fakta baru yang terungkap. Jajaran pemeran utama selesai adalah Aril Tatum, Gading Martin serta Anya Geraldine. Penasaran bagaimana kisahnya, Ayu Dina Samara atau Ayu ingin berpisah dari Broto karena lelah terus diselingkuhi. Namun keinginannya terhalang kehadiran ibu mertua yang tidak bisa pulang karena lockdown pandemi. Ayu menunda rencananya meninggalkan sang suami karena ingin menjaga perasaan ibu mertua. Kelakuan Broto memang sering membuat Ayu kesal, terutama saat ia menemukan pakaian dalam perempuan dalam mobil. Ternyata Broto lupa memeriksa dan membersihkan mobil setelah berbuat mesum dengan Anya, selingkuhannya. Namun Broto mati-matian mengelak tuduhan bahwa ia berselingkuh. Pria tersebut membela diri dengan mengatakan bahwa perkataan istrinya hanya tuduhan tak berdasar. Sial bagi Broto, ada nama Anya di pakaian dalam itu, membuatnya terpojok. Lelah diselingkuhi, Ayu menuntut agar segera diceraikan oleh Broto. Namun gugatan cerainya tak kunjung terrealisasi karena kehadiran sang ibu mertua di tengah lockdown pandemi COVID-19. Ayu berpura-pura rumah tangganya baik-baik saja demi menjaga perasaan ibu mertuanya. Ditambah lagi ia memang sangat dekat dengan wanita yang melahirkan suaminya itu. Sementara Ayu sibuk berpura-pura di depan ibu mertua, Broto menemukan fakta mengejutkan tentang sang istri yang belum pernah ia ketahui. Broto pun berusaha menyelesaikan masalah yang ia mulai sendiri. Film selesai dibintangi nama-nama yang sudah tak asing lagi. Ariel Tatum dipercaya memerankan Ayu Dina Samara atau Ayu. Sedangkan karakter Broto Hadi Sutejo diperankan Gading Martin yang telah membuktikan kemampuannya sebagai aktor melalui sejumlah film. Anya Geraldine berperan sebagai Anya. Selingkuhan Broto. Peran ibu mertua Ayu yang bernama Sriwadari Hadi Sutejo dipercayakan pada aktris senior Marini Suryo Sumarno. Selesai juga dibintangi Faris Nahdi sebagai Dimas, Tika Panggabean sebagai Yani serta Imam Darto sebagai Bambang. Selesai adalah film kedua yang disutradarai Tompi yang sebelumnya telah menyutradarai Pretty Boys. Film yang dirilis pada 2019 ini menampilkan Vincent Rompis dan Deddy Mahendra Desta sebagai pemeran utama. Pretty Boys mengantarkan Tompi masuk nominasi penyutradaraan berbakat film panjang karya perdana terpilih di Piala Maya 2019. Sutradara yang juga berprofesi sebagai seorang dokter itu kembali menunjukkan kemampuannya lewat selesai. Totalitas Gading Martin juga menjadi alasan film selesai wajib ditonton. Mantan suami Gisela Anastasia ini telah membuktikan bahwa aktingnya bisa diandalkan lewat film-film seperti Susah Sinyal, Love for Cell dan banyak lagi. Gading Martin mengungkapkan bahwa ia merasa canggung saat syuting intim yang harus dilakoninya bersama Anya Geraldine. Namun berkat profesionalisme keduanya, adegan ini keluar dengan baik. Gading juga berusaha keras untuk mendapatkan chemistry dengan dua lawan mainnya. Tak kalah dari Gading Martin, Ariel Tatum juga menunjukkan effort yang patut diacungi jempol. Ariel mengaku kesulitan ketika harus melakoni adegan bertengkar. Namun berkat kerja kerasnya, adegan ini bisa dilakoninya dengan baik. Film selesai sudah tayang secara terbatas di bioskop online mulai tanggal 13 Agustus tahun 2021. Kamu udah nonton, belum?